Nama gue Billy, gue umur 20 tahun dan gue mengidap sindrom kentut Semuanya terjadi semenjak gue main poop killer Gue jadi terobsesi sama suara kentut Jadi kalau ada orang yang kentut, gue bakal ikut kentut juga Awalnya gue pikir ini masih normal, tapi lama-kelamaan makin parah Dimana gue gak bisa menunjukkan kalau gue senang Jadi kalau gue senang, gue... Itu artinya gue senang Gue gak takut atau sedih Gue merasa kuat karena semua orang ngejauhin gue karena suara kentut gue Hai guys, balik lagi Billy disini Hari ini kita akan bermain game yang bertema Tapi bukan skibidi skidipapap ya guys Kita akan main poop killer 7 Iya guys, 7 Gak ada habis-habisnya petualangan tai ini guys Tapi wajar juga sih guys, kalau gak habis-habis Orang manusia aja ee mulu Ngomong-ngomong kalian tim poop killer atau tim skibidi? Coba tulis di komentar Oke guys, selamat datang di poop killer 7 Poop killer 7 kali ini bertemakan infinite shade Yang artinya tai yang tiada habisnya Mari kita mulai petualangan ee kita yang ke 7 ya Tidak ada habis-habisnya ini ya Poop killer 7 Boop killer 7 Bertema di mana kali ini? Banyak toilet Apakah kita kali ini akan berjualan toilet? Ini sepertinya ide bisnis yang bagus ya guys Kan youtuber-youtuber kan buka usaha, buka bisnis Gimana kalau gue buka bisnis jualan toilet? Apakah kalian mau membeli toilet gue guys? Coba kalian tulis di komentar ya Oke, diskon 50% Oke, gue gak tau kita menjadi yang punya tokonya Atau hanya berjualan jadi kasir Tapi toko kita bernama Good Shed Shop Yang artinya Toko ee bagus Langsung ada pelanggan Sepertinya toko toilet kita laris ya guys Iya, ada yang jual cilok juga guys Di ujung kayaknya Ada kakek-kakek yang mau beli toilet Mungkin karena dia sudah lama tinggal di rumahnya guys Toiletnya sudah karatan ya Jadi dia mau ganti toilet Om, disini lagi banyak diskon loh om Toilet-toiletnya banyak jenisnya juga Ada yang merah, ada yang biru Baru pertama kali guys Lihat toilet warna merah dan biru ya Ada gak toilet kalian yang warnanya Mejiku Hibinio ya? Kakek Stefan Selamat malam pak Ada yang bisa aku bantu? Oh iya Istriku ingin toilet yang baru Aku ingin yang paling murah Yang berwarna biru Oh boleh kek Kita punya toilet porselen warna biru Harganya cuma 80 dolar Dan kakek dapet garansi 3 bulan Sempurna Ini uangnya Apakah kamu bisa membawa toiletnya ke mobilku? Tentu saja bisa kek Aku akan membantumu Yang mana ya? Oh yang ini guys Sepertinya pantat neneknya kecil ya guys Pantat istrinya Makanya dia mau Toiletnya yang kecil Dudukannya Soalnya kan dudukannya ada yang besar Ada yang kecil Mungkin mereka size-nya yang small Oke aku taruh di belakang ya kek Di mobil Anjir kakeknya langsung teleport ke mobil Oke kek selamat jalan Ya aku ditabrak guys ya Dasar kakek-kakek tidak punya sopan santun Sekarang ngebug guys Gue gak bisa Gue gak bisa Ah kakek Gara-gara kakek guys Gue gak bisa Masuk lagi ke toko Tidak Oke guys Kita ulang dulu Karena tadi gue ditabrak kakek Dan jadi error ya Kita akan pastikan Kakeknya Jangan menabrak kita Ini kek Aku taruh di belakang ya Toiletnya Awas kek Jangan nabrak lagi kek Maklum lah guys Dia sudah tua ya Selamat menikmati toilet Barunya dengan istrimu kek Oke Kita akan masuk ke dalam dulu guys Dan menunggu pelanggan selanjutnya Wow Disini ada tuna sandwich Gue bisa makan dulu Karena Gue lapar ya Udah malem-malem Oh ini ada uang kakek Kita masukin dulu Biar aman Aduh Ada gembel Tunggu Apa? Apa? Aduh Kalau gak mau beli toilet Gak usah masuk kesini pak Jangan-jangan dia mau minta makanan guys Sedangkan makanan ini Udah gue makan tadi Lagi-lagi kamu Kamu mau apa? Please teman Apakah aku bisa menggunakan toilet? Maaf aja nih mas Sesuai pengalaman saya Setiap orang yang pake toilet Gak disirem Lagian toiletnya cuma buat customer aja Kamu pake toilet di luar saja Aku bener-bener harus ke toilet Please Hanya sebentar Aku udah bilang enggak Pergi sana Udah Pergi sambil kentut lagi guys Tapi gak apa-apa guys Yang penting dia gak pake toilet kita ya Dasar gembel yang nakal Meninggalkan kentut yang bau di toko Aduh Harus pake pewangi ruangan nih guys Tapi gak ada pewangi ruangan Kayaknya disini ya Nih kan bisa kencing di pohon Seperti orang Indonesia Atau misal Bisa buka besi ini Lalu Eh eh disini juga bisa Aku jadi kasian guys Tapi Gak apa-apa guys Ini demi Keamanan bersama ya Dan kenyamanan customer Di toko kita Kalau misalnya mereka nanti Mau pake toilet Tapi ada bekas Eh eh Pasti mereka gak jadi Beli toilet kita ya Disini juga ada yang Jualan cilok Bang beli cilok bang Satu Gak bisa guys Gue gak bisa kesana Bang apa mau beli toilet saya bang Oke lah Gue akan masuk dulu guys Dan mencari pekerjaan selanjutnya Aku harus membawa Sampah dari toilet Oke Sepertinya di toilet kita Ada sampah Nah Oke ini sampahnya Kita akan buang dulu Di luar guys Kemana buangnya Sepertinya ke halaman belakang ya Oke Kita sudah buang Aduh Kenapa ada dia lagi Kurang aja Aku akan membunuhmu Om Om toiletnya itu Om itu Om punya mata gak om Ini Buat jualan Buat jualan Yah Guys tadinya gue pengen ngusir doang Aduh malah gue bunuh Tapi dia pantas mendapatkannya Tenang saja guys Tunggu tunggu Kita jangan panik Jangan panik Kalem dulu Oke kita bawa dulu Aduh Dia udah kebunuh E-E banyak banget lagi Aduh banyak piscok Di toiletnya Oke gimana Gimana kalau kita Taruh dia di toilet guys Eh tapi kan nanti Pelanggan bisa masuk sini No 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 Jangan di toilet guys Nanti pelanggannya Bisa tau Kalau gue pengbunuh Oke gimana Kalau kita buang ke sampah Dia udah mati Apa belum sih Kok masih bunyi Pak jangan bangun ya pak Awas kalau bangun ya Aku harus membersihkan Toilet ini Aku Berpikir sepertinya Tidak ada yang membeli Toilet seperti ini Gue perlu Ember ember Gue akan mencari ember dulu guys Mungkin ada di toilet Oke Gue ambil dulu E-E nya Aduh gue mumut lagi guys Oke Eh siapa itu A A keciduk Lagi megang E-E Pak jangan salah paham pak Sir Pak Pak Ma'atung gue pak Aku bisa menjelaskannya pak Pak Jangan kabur pak 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 Jangan kabur Aku bisa menjelaskan Ya kita kehilangan Satu pelanggan guys Ini gegara gembel itu Uuh Yaudah guys Kita mending Buang-buang cepet-cepet deh ya Biar gak ketahuan orang lagi Oke Uuh Mana dilaleririn lagi Oke Kita akan buang ke tong sampah ya Nih makan E-Emu sendiri nih Makan-makan-makan-makan Oke Gue sudah membersihkan Sepertinya toilet gue bersih lagi ya Untung E-E nya kering guys Bukan E-E mencret ya Oke Ada pelanggan selanjutnya Oh dia cewek pecet cowok Om Brewok halo Halo pak Disini kita banyak jenis toilet Ada toilet untuk ukuran pantat kecil Ada yang besar Ada bathtub juga Atau bapak mau apa? Mau bir Ini minuman sih pak Tapi minumannya bisa dipakai untuk membersihkan toilet Oke Pascal Kayaknya dia karakter Sering muncul deh guys Di poop killer sebelumnya ya Halo Bapak Pascal Selamat malam Ada yang bisa aku bantu Apakah produk ini Benar-benar bisa membersihkan Toilet yang tersumbat? Iya Ini adalah produk terbaik Untuk membersihkan Toilet yang tersumbat pak Dan hanya bayar 5 dolar Harganya ya Bagus Istriku akan senang Ini uangnya Terima kasih pak Selamat malam Terima kasih pak Gak apa-apa lah guys Dia cuma beli Apa itu? Pembersih ya Pembersih toilet Daripada gak beli sama sekali Aduh guys Gue harus jual-jual toilet semua ini ya Biar gue dapet bonus dari boss gue Ah Sepertinya tuna sandwich itu Tidak Tidak baik ya Aku harus ee sekarang Kayaknya udah basi itu guys Sandwich tuna tadi ya Oke Gue akan pake toilet dulu Semoga tidak ada gembel Lagi ya Oke Bukan ee dulu guys H Eh Eh kenapa itu? Oh shit T T Oh my god Oh my god Apa yang terjadi guys? L Astaga Dia perang guys Wah ini sudah sakit sih guys Astaga Ee macam apa itu? My god Aku bertahan Gawat ini guys Eh disirem kocak Sirem Wah dia gak sirem lagi guys Aku gak bisa sirem Yaudah lah Lagian aku yang punya Kaget Tidak Ada Ada poop killer Dia dilempar lagi nih Mbak guys Kamu membunuh Gembel itu Dia adalah milikku Aku yang harus membunuhnya Dia ee di toiletku ya Aku harus membunuh dia Aku tidak punya pilihan lain Itu tidak masalah Dan kamu sekarang akan menelan Seperti biasa guys Kita dilempar ya Slow motion Tapi tenang saja Kita akan menghindar guys Pencet apa nih? Menghindar 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 Bodoh Kakeknya gak menghindar guys Apa? Tempat apa ini? Apa yang terjadi disini? Astaga Kita disekap guys Gembel tadi yang gue bunuh Ampun om Ampun om Apakah gue harus ngomong sama dia? Gembel yang mengapung Gembel Kamu disini Aku pikir kamu meninggal Aku menjalankan kerajaan ee Dan sekarang kamu terjebak disini Bagaimana cara aku keluar dari sini? Tolong bantu aku Untuk keluar dari sini Kamu harus melewati Tiga jalan Untuk mengembalikan Tiga perhiasan ee Jadi aku hanya harus Mengambil perhiasan itu Dan membawakan kepadamu Dan aku bebas? Tentu saja Bawakan aku tiga perhiasan ee Dan aku akan membiarkan kamu pergi Oke Tiga perhiasan ee guys Jalan pertama Kita mulai dari kiri dulu guys ya Ini gelap banget Gelap banget Tidak ada center kah? Apakah kita harus jalan begini guys? Sumpah gelap banget guys Dan kita dikasih Bola baseball ya Apa itu? Apa itu? Apa itu? Eh? Eh? Apa itu? Wah Sumpah gak keliatan apa-apa guys Apakah gue harus membunuh dia ya? Tidak jelas coy Oke guys Ternyata disini ada center ya Astaga Bilang dong om Ada center Baru kalau ada center Saya siap Let's go guys Nah kan enak nih keliatan Oke Sial ada pup killer disitu Uh 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 Boss pup killer Oke Gak ada yang bisa gue lakukan guys Jadi satu-satunya cara adalah Gue melawan dia ya Uh 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 Gue terjebak Uh Uh Oke Kapan dia mati Uh 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 Rasain guys Oke Mendapatkan E-e silver Astaga E-e silver Keren juga Ini om yang pertama Ternyata mudah banget ya Oke Yang kedua Let's go Mana senjata gue Oke kali ini kita tidak pakai senjata ya Kali ini labirin guys Oke tenang saja Dengan indera penciumanku Aku bisa Mencium Wah Oke tenang saja Gue akan menggunakan jurus penciuman Anjing Rottweiler ya Agar gue bisa mencari letak E-e itu dimana guys Oh oh Om aku disini om E-e Om Oke Akhirnya ketemu E-e golden Oke E-e emas Kita akan membawa E-e emas keluar Oke Akhirnya kita sampai Ah Susah banget ya Mendapatkan E-e golden Oke Perhiasan yang terakhir guys Oh Ini jebakan ya Sepertinya kita harus hati-hati Jebakan Kena gas beracun dari senjata pantat Oke guys let's go Kita harus berhati-hati ya Oke kita jalan Setiap menunggu jebakan Kita harus mendengarkan Nyanyian gas-gas ini guys Oke maju 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 Tiga 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 Oke sebentar lagi kita sampai guys Oke Oke Tentu lagi Astaga Oke sekarang Apa ini Apa itu Pisau E-e Gampang sekali ternyata ya Tapi ini apa lagi Astaga Duri Duri-duri E-e Aduh dia cepat lagi guys Oke sabar Maju 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 Nice Ini adalah kerajaan E-e yang sesungguhnya guys Tenang saja Aku akan membunuh gembel itu Dan menjadi raja E-e selanjutnya Yang penting sabar aja Sama E-e Ini guys Oke Oke lari Nice Kita bisa lewatin dua guys Oke let's go Let's go Let's go Oke satu lagi Tunggu Tunggu Oke nice Oke Lari cepat Nice Oke Akhirnya Masih ada ternyata Langsung jalan Oke Nice Ini diamond E-e E-e diamond Sepertinya tingkat paling tinggi Dari perhiasan E-e yang ada di kerajaan ini Nice Yang paling susah dari semuanya adalah labirin ternyata ya Oke Nih tiga Sudah selesai Keluarkan aku dari sini Selamat Kamu yang sudah Mengembalikan Tiga infinity E-e ini Oke Oke Sama-sama Tidak Tokoku Sudah dibombardir E-ex guys Tidak Siapa yang melakukan ini Oke Mungkin gue akan keluar Oh my god Ini akan membutuhkan satu tahun Untuk membersihkan E-e semua Astaga Bang cilok Bang bang Boleh bantuin bersihin E-e gak bang Ya dia gak mau guys Dia asik sendiri Jualan cilok Oke Lah Loh 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 Perasaan tadi kan Dia hidup di kerajaan Tapi disini dia Masih ada guys Aneh juga ya Oke apa yang bisa gue lakukan Menelepon bos gue Aduh ada dia lagi Udah lah Kamu pikir kamu bisa kabur dari sini Kamu tidak bisa kabur dariku Oke guys Kita punya tiga ending Yang pertama Menggunakan kekuatan Infinity perhiasan E-e Kedua Menggunakan kekuatan botak Tiga Menggunakan kekuatan Kentut api Mungkin gue akan coba Kekuatan botak dulu guys Aku harus Memberitahu Sesuatu Aku botak Apakah ini adalah Botak terkuat di bumi Kekuatan botak bersinar Tidak ada efeknya guys Tinggal dilempar tai Udah kelar Endingnya gak jelas guys Tapi lagunya enak Jadi oke lah Oke Ending kedua Kentut api Kenapa gak pake celana Tangan siapa itu Tangan siapa itu Ending yang sangat diluar nalar guys Ending yang sangat diluar nalar guys Guys gue minta maaf banget Untuk ending ketiga ini Gue harus matiin audionya Karena copyright Jadi gue minta maaf Kalau suaranya gue ganti sama lagu biasa Biar gak terlalu sepi guys Oke Ending terakhir Menggunakan kekuatan Perhiasan Infinity EE Oke Apa yang dia lakukan guys Perhiasan Infinity Terima kasih telah menonton Semoga gak copyright guys Oke Sumpah Ini Ini poop killer Paling gak jelas Dari semuanya Jadi segitu aja guys Game poop killer 7 Pelajaran yang bisa diambil adalah Dimanapun kalian Kalau misalnya ada orang yang mau numpang EE Kasih aja guys Jangan ditolak ya Atau kalian akan Terkena bombardir EE Jadi segitu aja Gue harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Gue Billy Samuel Pamit dulu Sampai jumpa di game selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di game selanjutnya Sampai jumpa di game selanjutnya Sampai jumpa di game selanjutnya sub indo by broth3rmax